Intro Halo assalamualaikum healthy people dirumah apa kabar semoga sehat selalu ya di kesempatan hari ini kita akan menyebabkan tuntas di MDM yang masuk tentang bagaimana sih latihan baik yang bagus pergerakannya seperti apa sih agar main muscle connection yang lebih dapat lagi dan apa saja latihan yang perlu dilakukan ketika kita ingin memiliki punggung yang tebal dan lebar oke hari ini kita akan kupas-kupas di channel Chris WFW Pro salam salam punggung ya halo healthy people nah di kesempatan yang sekarang ini seperti janji Chris tadi kita akan mengupas duntas pergerakan-pergerakan yang ada di otot punggung atau yang ada di back kita yang pertama kita harus mengetahui dulu beberapa pergerakan-pergerakannya yaitu pergerakan skapula oke skapula joint ini memiliki beberapa pergerakan dan saya akan mencontohkannya ya sambil berdiri boleh oke healthy people bisa melihat pergerakannya oke untuk pergerakan yang pertama itu adalah retraction oke seperti ini atau merapatkan skapula oke ini yang pertama retraction kemudian yang kedua adalah protraction oke melembarkan skapula oke yang ketiga itu adalah elevation oke saat skapula menaik ke atas oke yang keperluan itu adalah depression oke saat skapula merapatkan dan depress ke bawah oke ini adalah posisi depression oke merapatkan kemudian kita menegakkan posisi badan nah ada 4 pergerakan itu yang perlu teman-teman ketahui dan pergerakan tersebut itu sangat berpengaruh sekali kepada latihan-latihan punggung yang akan kita lakukan salah satunya latihan punggung yang akan kita lakukan yang pertama kita akan melakukan lat pull down atau lat white grip pull down nah untuk pergerakan ini kita akan menggunakan pergerakan tulangnya itu adalah depression kemudian elevation jadi menjepit ke bawah kemudian ke atas nah seperti itu jadi nanti kita akan coba lihat menjepit ke bawah kemudian ke atas menjepit ke bawah kemudian ke atas oke pergerakannya seperti ini kita akan coba dengan beban yang ringan saja oke kita menggunakan white grip yang lebar ya nah posisinya sudah depress nah dari awal sudah depress ya oke kemudian sudah depress seperti ini kita menarikan ras seperti ini ambil lapas kemudian kita buang ambil lapas kita buang ambil lapas kita buang ambil lapas kita buang ambil lapas bisa dilihat pergerakan tadi itu hanya berfokus kepada skapuran depress dan elevation depress dan elevation sahabat gurur bisa langsung kita lihat di bagian belakang boleh oke seperti ini kita jangan lupa mendepression kan oke auto depression oke setelah itu kita elevation and depression elevation and depression elevation and depression elevation and depression ya oke nah baiklah di belakang jadi itu adalah latihan untuk melatih secara keseluruhan pergerakan depression dan elevation salah satunya adalah latihan pull down white grip pull down kemudian gloss grip pull down atau V bar kita menggunakan V bar lat pull down ataupun bar-bar yang lain kita menggunakan alat pull down ini nah untuk yang berikutnya saya akan mencontohkan kembali menggunakan pull up nah pull up ini sama dengan menggunakan lat pull down cuman biasanya ini lebih progression atau biasanya orang yang sudah mahir atau sudah biasa latihan biasanya bisa melakukan pergerakan nah untuk pergerakan pull up pun sama kita masih menggunakan posisi depression dan elevation kita akan coba oke ya ini elevation oke kita tepuk kakinya seperti ini kita akan depression satu dua tiga empat ya oke nah pergerakan elevation dan depression itu terjadi saat kita memposisikan elbow kita ke atas seperti ini jadi ketika elbow kita memposisikan ada di atas seperti ini ini sudah jelas ini posisi adalah elevation menjauhkan sudut ketiak ke atas oke atau shouldernya kita menggunakan shoulder extension menjauhkan sudutnya oke baru kita dekatkan shoulder flexion nah itu adalah pergerakan dari skapulanya jadi skapulanya adalah depression kemudian elevation depression kemudian elevation oke yang berikutnya healthy people kita akan mencoba menggunakan yang selanjutnya itu adalah pergerakan yang namanya dumbbell row nah untuk dumbbell row ini adalah pergerakan yang biasa kita lakukan dengan menggunakan skapulanya yaitu skapula reflect dan protection oke menutup skapula dan membuka skapula jangan fokus kepada bicep oke jangan fokus kepada bicep karena biasanya healthy people di rumah suka salah menerapkan latihnya ini lebih berfokus pada beban kemudian bicep yang menekuk ketika kita menggunakan dumbbell row seperti ini oke posisi tegak nah kita berfokus hanya pada ini kalau kita tambahkan itu seperti ini oke membuka dan menutup skapula tapi bukan seperti ini oke bukan seperti ini oke kalau misalkan seperti itu teman-teman harus koreksi lagi karena itu hanya menggunakan hammer row menepuk tangan lihat ya oke kita bisa lihat ya pergerakan menepuk tangannya bukan membuka skapula dan menutup membuka skapula dan menutup oke kita akan mulai menggunakan jambil yang ringan saja oke kita menggunakan 8 kilo posisi jangan lupa tegak jika healthy people belum kuat menggunakan posisi bend over kita bisa menggunakan juga nah disini kita bisa menggunakan bench sebagai sandaran kita nah seperti ini ya healthy people oke nah ambil hapas dua satu hop hop dua hop tiga hop empat hop lima oke kita akan coba yang satunya satu dua dua tiga membuka skapula empat oke baik healthy people nah tadi adalah beberapa pergerakan-pergerakan yang biasa kita lakukan ketika kita melatih punggung kita kita berfokus pada dua pergerakan tadi retraction kemudian protraction kemudian depression dan elevation nah dua pergerakan itu adalah pergerakan dasar yang perlu kita ketahui saat kita latihan punggung oke kita berbicara tentang depression dan elevation pasti pergerakannya adalah leg pull down pull up close grip pull up kemudian juga chin up kemudian juga close grip pull down wide grip pull down itu semua sama kemudian kita berbicara tentang protract dan retraction itu pasti berbicara tentang dumbbell row timbal row high grow ataupun apapun itu itu pasti menggunakan pergerakan protract dan retraction nah untuk latihan hari ini saya rasa cukup ya untuk kehilangan hari ini mudah-mudahan ilmu dan knowledge yang saya bagikan hari ini bermanfaat jangan lupa jika suka video seperti ini teman-teman bisa langsung subscribe like and comment nah biar healthy people itu bisa membantu teman-teman semua sahabat baik orang tua ataupun teman-teman dekat healthy people yang lain buat menjadi healthy people berikutnya nah bisa langsung share aja video ini dan langsung ajak teman-teman kalian untuk melihat video ini oke mungkin cukup sekian dari saya salam healthy people salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh boom